Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya B. Imaging Ini perjalanan saya menuju ke salah satu lokasi transplikasi Yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Berada di Kejamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Pak, sudah sampai SP7 Pak? Ini SP7 ya? Oh iya Pak SP7 Sampai mana Mas SP7-nya Mas? Sampai dalam sana ya? Sampai atas Sampai atas? Tak kirain jauh rupanya dekat dengan yang ini ya SP8 ya? Ini dari mana aslinya jendengan? Dulunya orang tuanya dari mana? Dari mana orang tuanya? Dari Jawa atau? Jawa mana? Dimana itu? Demak Tapi trans bukan disini? Bukan, pendatang gitu ya? Maju ya? Disini maju ya Mas ya? Iya Demaknya dimana dek? Demaknya di Ngalurang Dik sampean? Bukarangannya Oh Karangannya Jadi buka ini ya? Udah lama datang disini udah lama? Nah ini selama Udah ada berapa tahun Mbak? 10 tahun 10 tahun? 10 tahun tapi jalannya masih gini ya? Belum ada aspal Mbak? Aspal ya di atas sana Oh di atas sana ada aspal? Masih masuk SP7 ya Mas? Masih SP7 Oke Saya atas jalan disana Oke ini ternyata udah sampai SP7 Jadi ternyata dari lokasi transpikasi SP8 itu tidak terlalu jauh Ini kita udah sampai ke tengah-tengahnya Biasanya kalau transpikasi terus kita udah menemukan kayak semacam tuku yang ada di depan kita ini Ini menandakan di pusat lokasi transpikasi Nah ini pasti ada persimpangan Kita ke kiri Ke kiri atau kanan ya? Ke kanan aja dulu Ke kanan nanti baru ke kiri Ya Ini kita bisa lihat keadaan suasana kampung transpikasinya semacam ini Rumahnya udah D Tahun berapa Pak D? 97 97? Sama berarti dengan yang SP8? Sama Pak 97 juga kan? Oh Ya 97 Bapaknya sih dari mana? Dari mana? Dari Jogja Dari Jogja? Ini Punti Pak? Daerah Punti zaman? Jogja Bapaknya Sleman Oh Sleman Tapi Jogja ini Sleman ya? Sleman ini daerah Punti? Di sana apa? Bapaknya di Sleman Karena ini aslinya Jogja Dan Kulon Progo Oh Kulon Progo Di sana apa niku? Di sana Saruban Saruban Kecamatan? Anglo Berarti udah biasa wangsel ke Jawa sana ya Bu ya? Udah sering Di sini apa sih? Nama Transmigasinya Peran apa? Per Per Berarti sami kali Yang di Trans 8 ya? Eh Trans 8 SP8 sama ya? Ini kayak Peran Per semua Ini Transmigas semua? Awal-awal susah di sini Pak? Atau langsung enak gini ya? Bukan Bukan Dulu Pak ya Soalnya kita jalannya aja ya Pak ya Saya Amit Maaf ngomong nih Biasanya Transmigasi dari kota Dari Ibu Kota Kabupaten Menuju ke wilayah Transmigasi Ada yang paling cuman Sekitar 8 kilo Atau lama-lamanya setengah jam Ini dari Ibu Kota Namanya Kabupaten Ketapang Kesini Mau 4 jam lebih 5 jam 5 jam Saya hitungannya 5 jam Nah itu Berarti memang awalnya susah Pak Amit Oh ibunya sama bapaknya Ini aslinya pembagian pertamanya Dapatnya dari dalam Terus akhirnya beli di sini gitu ya Berarti Njenengan belinya dulu 10 meter itu Terus dibangun Kalih Pak Sinton? Njenengan Asmani Pak Sinton? Rubikan 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 ibu ya? Pak Ijem Pak Ijem Kak Ijem pun sukses Terus berikan Ini mulai tahun berapa Ibunya udah mulai berdagang Menjadi Apa Kak Ijem? Kalau ini mungkin ada Nganu Dawat Pak Pertama ibunya Pertama Ya istilahnya setelah beli tempat yang 10 meter itu Dipakai untuk jual Dawat Pertama di sini Belum kayak gini Belum Oh menikih seluruh lama Kalau anaknya cilik-cilik tinggi Terus lulusan TK Kalih lulusan SMP Datang ke sini SMP itu terlalu ini kok Lulusan SD SMP ini terlalu ini Terus berkembang Berkembang Sekarang udah sebesar ini ya Alhamdulillah lengkap semua Ini semacam apa Ini Alat-alat Pertukangan Alat-alat Mebel Ini ada Ada semua ya Sebagian Pak Maksudnya kok menit sih Ya istilahnya Istilahnya kan Gopo Jadi Alat-alat Bangunan itu Maksudnya lengkap lah Gak ada Pak Maksudnya pak G Oke ini kita Coba lewat Atau coba Terusuri jalur Jalur 7 Kau pergi ke bukit Sayang batang padi Ibu yang angin Datang ke punduk Ku bolak ke bodak Sayang selalu Pucang daro Bisik penyakit Sayang batang padi Ibu yang angin Cintu di tulang Bukun batin Kita mau masuk jalur utamanya Ini yang lurus ke sana Jalur Apa TR Di sini Untuk jalannya Luar biasa Lebar Menurut saya Cuman Memang dari Sepanjang jalan ini Ada sebagian yang Sudah asfal Biarpun sedikit Tapi masih juga banyak Yang Sini juga sudah ada Praktek bandiri bidan Namanya Bu Sofiana Tenggara Menurut saya Terima kasih Bukun Bo Sayang batang padi Ini kantor desanya Desa Sukaharaban Nah sebelah kantor desa ini ada masjid Nah itu masjid Ini bahkan di depan kita udah ada lapangan badminton juga Wow fasilitasnya lumayan disini untuk ularan juga untuk sedia Tidak jauh dari masjid kita bisa melihat secara langsung hanya tempat kepada orang les dan gereja Disilah ini juga gereja Nah itu ada pustu juga Kita akan jalan Jadi kita pertama-tama masuk itu jalannya masih tanah Tapi di ini di tengah-tengah sini Jalannya sudah aspal Biarpun tidak semuanya Nah kita mau coba ke kantor Ini jalur berapa nanti kita tanya Aslinya orang sini atau pendatang? Pendatang dari mana dulu? Dari Jawa Jadi kesini merantau untuk jualan baso Kok malah masuknya di dalam Malah di dalam trans bukan di kotanya mas Lebih enak hasilnya kak disini mas Agak rame lah Agak rame? Dimana? Oh belitar Pertama itu SPCG Bukan maksudnya daerah sini ini Ini SP7 ya? SP7 biasanya kan ada dari Jawa Mungkin dari Jawa Tengah Jawa Timur Ini dari mana aja? Ini dari Lampung gini Oh dari Lampung Termasuk Bapak dari Lampung? Iya juga Oh Lampungnya dimana dulu? Dulu di Lampung Awalnya di Lampung Tengah juga Oh Lampung Tengah Oh Pak usaha ini ya Apa namanya? Air mineral ya? Air galon Rame Pak disini termasuknya Pak ya? Udah ada kemajuan gitu ya? Sudah lah Pak Masuk lumayan lah Mulai pertama Bapak belum pernah pulang? Udah pernah pulang? Udah Dua kali Kalau pulangnya kemana? Ya ke Lampung Orang tua disana Kalau asal-usulnya dulu? Asalnya Jawa Timur Nganjuk Oh daerah Nganjuk dulu Nganjuknya dimana dulu ingatnya? Jamatan Lucaret Oh daerah situ Terus merantok atau terang ke Lampung Terus sekarang dari Lampung Pindah ke sini terang lagi Dengan Pak siapa namanya? Pak Untung saya Pak Untung Pak Untung Nah disini katanya Menurut dari sebagian warga Rata-rata yang mengguni ini Sebagian sekarang udah orang-orang pendatang semua Jadi warga yang dulu datang Yang asli transmigasi udah banyak Mungkin ada separuh itu yang balik Jalur pintar Niki Jalur berapa? Jalur dua Berarti kan saya dari sana tau Berarti sana tujuh malah sini dua Nah ngitungnya dari Oh ngitungnya dari sana Oh ngitungnya dari sana Oh sana satu Suma terus Suma Berarti datangnya harusnya dari sana ya? Saya tapi datang dari sini Kalau tadi kita melewati jalur utamanya atau jalan poros Kita sekarang mau coba lihat Suasana jalur gangnya Jalur ya jalan gangnya Kalau masih asal dari mana? Berdatang juga ya? Berdatang juga ya Di mana tu? Di Bandung Di Bandung Kalau masnya dari mana mas? Di Lampung Lampung Banyak yang dari Lampung sini ya? Banyak Dan banyak yang bertahan gitu ya? Iya Lampungnya dari mana? Lampung Timur Lampung Timur Kalau masnya dari Jawa Barat di mana mas? Di Cimahi Cimahi Tahun berapa ikut merantau atau ikut datang sini? Aku 2009 2009 Dan langsung betah di sini? Betah Ini rumah kamu? Iya Sudah bikin rumah bagus gini Gak mungkin ada bekat Betah Ini kita ada di jalur 3 Di bagian dalamnya Di jalur 3 Penampakannya Seperti yang kayak gini Asli Tran dulunya Asli Tran Tran Tahun Binten Tahun berapa? 1996 2019 Loh kok awal di sini? Nggak Duluan mana dengan yang SP8? Ya kan gak anu Gak bareng Gak bertahap kan Oh bertahap gitu SP8 Terus SP7 SP7 dulu Disini pun bertahap Oh disini ya bertahap Oh ibunya Ibunya yang tahun 96 96 Bulan 11 Bulan 11 berarti udah mendekati akhir gitu Asalnya dulu dari mana? Dari Jawa Timur Dimana itu? Ponorogo Oh dari Ponorogo Gale Gale Suami amba Anu suamiku Gale Aku Teponorogo Terenggalek Ibunya Ponorogo Ponorogonya daerah mana di? Ngerayun Ngerayun Itu kecamatan kan? Kecamatan Desaunin apa? Desaunin Wono Dadi Wono Dadi Naminya ibu sini? Narsini Narsini Betah gak ibu ini termikin Termasuknya betah Awal-awal itu masih ada juga yang gak betah Banyak Dan pacitan itu banyak Pacitan ada yang baik? Pacitan ada 10 kakak Tinggal 2 kakak atau 3 kakak disini Kalau Ponorogo masih banyak? Ponorogo Gimana aku sendiri Oh malah saman sendiri? Numpang Banyaknya adem disini Kalau mbaknya dari mana mbaknya? Ibunya? Tapi udah lama gak? Belum dapat sertifikat Kalau mbak sini Belum ada? Ya kemarin saya ada denger juga Katanya sebagian belum ada sertifikat Yang udah masuk pang ini belum 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 Iya Kalau udah sertifikat enak ya bu? Enggak punyanya sendiri Kalau ini gantung Iya Kalau mbaknya dari mana mbak? Dari Sama itu di Sumberlawang Sumberlawang daerah mana? Jawa Tengah, Solo Oh Gemolong Oh Gemolong Seragen Enggak Oh Tahun berat Di tiang sepah jenengan ya? Enggak Oh jadi kelahiran disini atau di Jawa dulunya? Di Jawa Oh di Jawa Di Sampung Macam sana Nusul Tadinya di Jawa Terus nyusul disini Oh nyusul disini Iya Dulu suaminya yang disini Oh dulu suaminya yang disini Iya Akhirnya kamu yang nyusul Terangnya malah jarang Assalamualaikum Pak D Sibuk ini ada sih? Iya Oh Ngembingan Ngembing siram Siapa? Oh Pak Musin Pak Musin ini asalnya dari mana dulu? Nus Kabupaten Seragia Kejamatan Sumberlawang Sumberlawang Dik Sapagak Dulu ikut transmigasi tahun berapa ya? 96-97 96-97 Jogja Namanya itu D.I.Y. Terus? Bisan Singgoyok Kolonik Balatran 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 itu Masihnya? Kira kan namanya Balatran Oh Balat Balat itu Bolo Balat Itu anggota Tran gitu Gak gimana maksudnya Oh pokoknya Balatran Terus? Terus dari DKI DKI Jakarta Terus? Tulisan Kadosi Jawa Barat ada Jawa Barat ada Jawa Barat ada Oh iya Terus Bali katanya ada Bali ada Bali ada Dulu itu 70 kakak ada Tinggal Berapa orang Satu orang Berarti gak betah ya Banyak betah Maksudnya kan Orang transfer itu kan Ceritanya Pemerintah itu kan Namanya transfer itu kan Gini Transfer itu kan Sudah disiapkan Kebun Sudah disiapkan Rumah Masalah Jaminan Makan itu kan Satu tahun Satu tahun Dikasih apa Itu? Itu Dikasih Uang Uang Gantinya Lauk Pau Dulunya itu Lauk Pau Sama berat Iya Biasanya gitu Terus Uang itu Gantinya Lauk Pau Berapa bulan Berarti Lauk Pau Gak dijadikan Gak di Gak dikasihkan Diganti dengan Uang Oh Diuangkan Jadi ceritanya Masuk betah Bapak ini Alhamdulillah Tapi awal-awal Termasuknya Kayaknya sulit ya Disini Bener Masalah Trend itu Walau Belum dibagikan Sawit itu Di Apa Kalau Dibilang Istana Enggak Apa Kayanya Kalau Terpaksan Namanya Masa depannya Anak cucu Kalau Enggak Demi Anak Anak Cucu Enggak Betah Kalau Aku kan Gini Ceritakan Aku Itu Sudah Rumah Tentang Itu Sembilan Tahun Di Rumah Di Jawa Nah Karena Itu Ada Teman Di Jawa Itu Kan Sering Pulang Dari Ryo Kan Bilang Gini Kalau Ada Transfer Itu Berangkat Aja Pokoknya Itu Kalau Transfer Itu Enak Pokoknya Sudah Dijamin Makanya Dijamin Satu Tahun Nanti Habis Itu Nanti Sawit Dibagikan Dan Kenyataannya Benar Memang Ini Masalah Untuk Pembagian Sawit Itu Selisih Tiga Tahun Kalau Tidak Dua Tahun Habis Jaduk Belum Dibagi Selisih Dua Tahun Kalau Ini Listrik Tahun Berapa Pak Ini Baru Baru Perkiraan Berapa Tahun Ini Sudah Baru Satu Tahun Dari 97 Baru Ada Listrik Satu Tahun Ini Dulu Awalnya Itu Kan Pakai Oblik Oblik Terus Sama Beli Besin Dumpeng Nanti Nyalur 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 Habis itu Ada Bantuan Dari Pemerintah Itu Nganung Tenaga Surya Nggak Dumpeng Besar Satu Desa Habis itu Terus Inilah Ada langsung PLN Langsung Bagiannya Berapa Dua Hektar Terus Pekarangannya Setengah Oh Seperempat Nah Itu Yang Lahan Lahan Dua Hektar Bisa Dapatkan Berapa Biasa Ini Ton Tanya Itu Yang Dua Hektar Kalau Dua Hektar Itu Kalau Waktu Ini Sudah Tinggi Masalah Penghasilan Kurang Ini Kalau Treg Masih Adalah Satu Ton Masih Dapat Tapi Kadang Kadang Yang Yang Tidak Memupo Itu Mungkin Gerek 300 400 Kilo 5 Kental Itu Tergantung Perawatan Terus Bapak Ada Ada Sambilan Selain Hasil Dari Sawit Minuk Kambing Itu Ini Sudah 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 Jadi Ini Kita Berada Di Lokasi Transfigasinya Ber Apa Pas Di Rumah Pak Muxin Pak Muxin Pak Muxin Jadi Pak Muxin Ini Warga Transmigan Asal Sragen Sebetulnya Dari Gemolong Kita Melihat Belakang Rumahnya Katanya Dari Pemberian Sebelumnya Untuk Satu Warga Untuk Pekarangannya Sekitar 25 X 100 Jadi Seperempat Ini Jelis Kambing Apa Pak Oh Tapi Kayak Etawa Iya Kita Lihat Gambingnya Yang Besar Ada Berapa Pak 7 Ini Memang Harus Dipisah Pisah Gini Tau Iya Harus Dipisah Pisah Gini Ini Jenis Apa Rumput Rumput Bayuman Rumput Bayuman Ini Paling Suka Gahdianya Ini Kayaknya Biasa Banyak Di Tempat Di Bawah Bawon Sawitan Jadi Tidak Susah Nyeri Rumput Sini Pak Mudah Mudah Ininya Nanti Bisa Dipakai Untuk Apa Ini Pakai Nanam Sayur Bapak Anda Nanam Sayur Juga Nah Itu Bagus Kalau Kayak Gitu Jadi Tidak Ngandalkan Sawit Berarti Ada Lahan Lahan Yang Ditanami Tanah TKD Tanah Desa Sini Tanahnya Tanah Apa Sebetulnya Pak Maksudnya Apa Gambut Atau Gimana Ada Gambut Ada Tanah Pasir Campur Pasir Jadi Tidak Semuanya Gambut Tapi Gambutnya Sedikit Mungkin Kalau Disini Yang Gambut Itu Daerah Rawah Dekat Sungai Jadi Teman Teman Itu Mungkin Yang Bisa Saya Lihatkan Sedikit Gambaran Transmigasi SP7 Yang Ada Di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Ini Ketapang Ini Bisa Dikatakan Berbatasan Langsung Dengan Provinsi Kalimantan Tengah Dari Sini Ke Kalimantan Tengah Tidak Terlalu Jauh Ini Bisa Dikatakan Paling Ujung Kabupaten Paling Ujung Kalimantan Barat Disini Kata Bapak Tadi Ada Yang Dari Bali Terus DKI Jawa Barat Jawa Timur Termasuk Jawa Tengah Juga Diy Satunya Lagi Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Mudah Mudah Bisa Menjadi Tombok Kangen Buat Mereka Yang Ditinggalkan Di Jawa Terima Kasih Telah Menonton Video Assalamualaikum Merahmatullahi Brokatuh